Ada Spombob dan Patrick yang jatuh miskin nih Tapi saat itu dia melihat Sandy dan Tuan Krab masuk di sebuah pintu yang dijaga oleh boneka speed game Tapi sayangnya tiketnya cuma tinggal satu nih Mereka pun berebut untuk mendapatkan tiket tersebut Karena tarik-tarikan tiketnya jadi sobek tuh Untung Patrick punya ide nih Dia satuin lagi tiketnya menggunakan air liurnya Dan karena dia sayang banget sama Spombob Jadi dia kasih tiketnya ke Spombob Karena terharu melihat persahabatan mereka Boneka speed game pun membuat kartu satu lagi untuk Patrick guys Dan mereka berdua pun jadi bisa masuk Tapi ternyata mereka pada gak tau nih apa yang akan terjadi Akhirnya permainan pun dimulai nih Semua pada berjalan mengikuti permainan tersebut Hingga ada salah satu dari mereka yang berlari kencang Sehingga tertembak oleh boneka speed game tuh Dan apa yang akan terjadi dengan Spombob dan Patrick Lanjut pertua guys Part 2 Spombob dan Patrick masuk ke permainan speed game Nah guys setelah satu temannya tertembak Mereka semua baru menyadari Kalau permainan tersebut harus mengorbankan nyawanya Dan saat itu satu persatu Semuanya harus kehilangan nyawanya guys Bahkan Tuan Krab yang tertembak di hadapan Spombob nih Hal itu pun membuat Spombob jadi semakin takut Sampai-sampai dia kencing dalam celana gitu Spombob yang sudah tidak kuat melanjutkan game tersebut Akhirnya dibantu oleh sahabatnya Patrick Bahkan ketika Spombob tersandung pun Patrick berusaha membuat Spombob untuk tidak bergerak tuh Untuk menyelamatkan sahabatnya Patrick pun melempar Spombob keluar dari garis Sayangnya Patrick tertinggal jauh Sedangkan waktunya cuma sedikit lagi Akhirnya Patrick pun memanggil rumah batunya Sehingga dia bisa menghindari tembakan Dan akhirnya Spombob dan Patrick pun selamat guys Cewek ini cemburu nih Lihat temennya yang foto bareng kucingnya Dia tambah semakin panas Karena like foto temennya itu banyak banget Padahal kucingnya itu tidak selucu miliknya Terus langsung aja Cewek itu mengambil kucingnya tuh Padahal sang kucing baru saja mau ee guys Kucingnya marah banget Karena sudah kebelet tuh Dan akhirnya hasil fotonya itu Jelek-jelek semua Ada yang ke foto sambil marah Ada yang bokongnya ke muka si cewek Bahkan si cewek sampai jatuh dari sofa gini Tapi dia tetap gak nyerah tuh Dia tetap terus kejar kucingnya Sampai kucingnya ngumpet di piano ini Baru mau mengambilnya Tiba-tiba kucingnya menyerang dia guys Si cewek jadi jatuh Dan handphonenya gak sengaja kejepret Bahkan sampai langsung ke posting Ternyata hasilnya bagus Dan like-nya dapet banyak banget tuh Cewek ini jadi seneng dong Tapi giginya itu jadi ompong gitu Desa ini kering banget Tapi berkat seorang kakek yang baik Desa ini jadi sejuk lagi Setiap hari si kakek selalu potong bulu-bulu para domba Dan ditemani sama anjing kesayangannya Bulu domba yang dipotong itu Dia sebarin ke langit-langit Dan berubah jadi awan gitu Berkat si kakek Desa itu jadi sejuk lagi dong Tapi suatu hari Kakek ini tuh meninggal guys Si anjing pun cuma bisa menangis Dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa guys Sedih banget ya Jangan lupa follow dan subscribe Youtube Julianto Oficial Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton